Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Kemrian dan gemerlap menyelimuti The Highland Park Resort and Hotel Bogor pada malam penobatan Putri Persiata Indonesia 2024 yang diselenggarakan oleh Yayasan Eljon Indonesia dan Eljon Pageant. Acara yang diselenggarakan oleh Yayasan Eljon Indonesia dan Eljon Pageant ini berhasil menarik perhatian banyak tamu undangan mulai dari pejabat, tokoh masyarakat, hingga para penggiat pariwisata. Sorak dukungan dari pendukung setiap finalis membuat suasana semakin ramai. Pada malam penobatan, 30 finalis berlomba-lomba menampilkan penampilan terbaiknya di hadapan Dewan Juri. Ada 5 Dewan Juri yang menilai penampilan finalis, yakni Dr. Andes Vincentius Jimadu MBA Dibuti Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Events Kemen Pari Kerap RI sebagai ketua. Kemudian untuk anggota Dewan Juri ada nama Tamrin B. Bakhri, tenaga ahli gubernur Jambi bidang pariwisata. Dr. Eklis, owner Eklis Clinic, Sir Alexander Mambi Arwan, communication specialist LSPR Jakarta. Dan Desi Arnas, professional trainer and coach. Sementara itu untuk juri kehormatan diisi oleh Martinus Joni Sigarto, Kutu Umum Yayasan Eljon Indonesia, owner The Highland Park Resort and Hotel Bogor.Ibrahim, Dan CEO The Highland Park Resort and Hotel Bogor, Jimmy Chua. Salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh para finalis adalah menyampaikan pidato singkat mengenai pariwisata dalam waktu 30 detik. Penampilan ini menjadi momen krusial karena kemampuan berkomunikasi dan menyampaikan gagasan secara efektif sangat menuntukkan siapa yang akan melaju ke tahap selanjutnya. Setiap finalis berusaha sebaik mungkin untuk menunjukkan pengetahuan dan kecintaan mereka terhadap pariwisata Indonesia. Setelah semua pidato disampaikan, Dewan juri kembali melakukan penilaian untuk memilih lima finalis terbaik. Proses penjurian ini bukan hanya berlangsung pada malam penobatan, tetapi juga telah dimulai sejak masa karantina. Selama periode tersebut, para finalis menjalani berbagai pelatihan dan bimbingan intensif, termasuk pelajaran tentang kebudayaan, pariwisata, dan public speaking. Pengalaman ini bertujuan untuk mempersiapkan mereka dalam menghadapi tantangan yang akan datang. Setelah penilaian yang intens dan penuh ketegangan, Dewan juri akhirnya memilih lima finalis terbaik yang harus menjawab pertanyaan yang diajukan oleh juri dalam waktu 60 detik. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dirancang untuk menggali lebih dalam wawasan, visi, dan misi para finalis terkait pengembangan pariwisata di Indonesia. Jawaban yang cerdas dan terstruktur, menjadi kunci bagi finalis untuk menunjukkan kemampuan mereka. Setelah melewati semua tahapan penjurian yang ketat, Nimbade Dwi Gunap Radianiswari dari Bali terpilih sebagai Putri Pariwisata Indonesia 2024. Kemenangannya tidak hanya menjadi momen membanggakan bagi dirinya, tetapi juga untuk seluruh masyarakat Bali yang mendukungnya sepanjang perjalanan kompetisi ini. Mahasiswi Internasional Undergraduate Program Manajemen Undignas University ini menyampaikan rasa syukur yang mendalam dan berkomitmen untuk mempermesikan keindahan serta keberagaman pariwisata Indonesia di tingkat nasional maupun internasional. Rasanya awalnya jujur kaget banget, tapi jadi senang banget sekarang sudah terpilih sebagai Putri Pariwisata Indonesia. Seluruh keluar keringat saya itu menjadi hasil yang terbaik untuk saya. Untuk saingan jujur semuanya menurut saya pasti berat, tapi bagaimana cara kita untuk menang bulaninya, yang dimana kita juga harus menonjolkan kelebihan kita, kita tidak boleh juga untuk melihat kekurangan kita saja. Jujur saya juga merasa kalau semuanya pasti memiliki kelebihannya masing-masing. Jujur tidak ada. Karena saya juga berserah kepada semuanya, kepada panitia, kepada para juri. Saya juga tidak ingin untuk menaruh ekspresi lebih kepada apapun kemampuan saya, karena kemampuan saya yang dikatakan adalah jujur juri-juri dan para panitia. Selain gelar Putri Pariwisata Indonesia 2024, ada 4 gelar lagi yang diraih finalis yang masuk 5 besar, yakni Rosalina Risang Sekaret dari DI Yogyakarta, Miss Tourism Universe Indonesia 2024, Keesha Aurelia dari Rio, Miss Medical Tourism Indonesia 2024, Angela Cecilia dari Jakarta IV, Miss Port Tourism Indonesia 2024, dan Diva Aura Amelia dari Jawa Barat, Miss Marine Tourism Indonesia 2024. Ibuti bidang produk wisata dan penyelenggara event Skimen Parikrap RI Dr. Andes, Vincentius Jimadu MBA, berburu ini menyampaikan harapannya kepada pemenang Putri Pariwisata Indonesia untuk berperan aktif dalam mempromosikan pariwisata Indonesia. Dalam sebutannya, Vincentius menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor suasana dalam menerapkan pilar-pilar berkelanjutan dalam pengembangan industri pariwisata. Vincentius juga memberikan apresiasi kepada Yayasan Eljoon Indonesia yang telah konsisten menyelenggarakan pemilihan Putri Pariwisata Indonesia selama bertahun-tahun. Ia menyoroti konsistensi dan komitmen penyelenggara, khususnya di bawah kepemimpinan Martinus Dionis Gerto, sebagai faktor kunci dalam kesuksesan acara ini. Yang kita pelagari dari event ini adalah konsistensi dan komitmen dari penyelenggara terutama yang Eljoon ya, di bawah pimpinannya Pak Joni ini. Orang bisa saja membuat event, tapi mempertahankan dan juga meningkatkan kualitas belum tentu. Jadi sekali lagi kami Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif yang saat ini memang secara masif meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan konsistensi sangat mengapresiasi dan terima kasih kepada Pak Joni, khususnya kepada Eljoon. Sementara itu, Ketua Umum Yayasan Eljoon Indonesia Martinus Dionis Gerto mengungkapkan bahwa semua finalis, baik yang terpilih sebagai pemenang maupun yang tidak, adalah pemenang dalam arti sebenarnya. Yang mengajak semua finalis untuk memiliki semangat baru dalam berkontribusi lebih masif lagi dalam mempromosikan pariwisata di daerah maupun pariwisata Indonesia secara keseluruhan. Pesan buat putri, ya setelah terpilih maupun yang tidak menang, semuanya sudah menang. Semuanya sudah jadi ambasador untuk daerahnya masing-masing, provinsinya masing-masing. Saya berharap dengan selesainya acara malam ini, ke depannya masing-masing kembali ke daerahnya, bisa dengan giat, dengan predikat baru, lebih giat lagi mempromosikan pariwisata Indonesia secara lebih menyeluruh se-Indonesia. Pemilihan Putri Pariwisata Indonesia 2024 merupakan kontes ke-17 yang disenenggarakan oleh Yayasan Elgeon Indonesia dan Elgeon Pageant. Tahun ini, tema yang diusung sejalan dengan tema Hari Pariwisata Dunia, yakni Turism and Peace. Tema ini dipilih sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pariwisata dalam membangun hubungan antarbangsa dan menciptakan kedamaian. Acara ini bukan hanya sekedar pemilihan kecantikan, tetapi juga sebuah platform untuk menyuarakan pesan penting tentang keberlanjutan dan peran pariwisata dalam menciptakan harmoni antarbudaya. Dengan hukuman dari semua pihak, diharapkan pariwisata Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, baik saat ini maupun di masa depan. Tim Elgeon Media, laporkan.